Intro Halo selamat malam pemirsa Senang sekali saya Nabila Putri Hadir kembali ke hadapan anda dalam program Yang selalu dapat menyelesaikan semua masalah Dengan penuh canda dan tawa Karena kita berjumpa dalam WB Waktu Indonesia Bercanda Nah malam hari ini Saya mau ngasih informasi sedikit nih Motivator saya hari ini lagi kurang menyenangkan Alhamdulillah Loh kok Alhamdulillah Biar gak banyak omong pu Kalau gitu Kalian kenapa sih jahat banget sama Calontong Tuh Siapa Kalian kenapa jahat banget sama Calontong Calontong benar sekali Ini dia motivator kita Calontong Cak Cak Itu tadi ada yang nyebutin nama Calontong Dia penggemar berat Calontong tuh Beduk masih inget kan Bapak kayaknya wajahnya penuh dengan tekanan pak Terus terang Saya akan serius Oh serius Loh, kenapa ada ketawa loh ini loh Serius ini loh Saya mau serius, karena salah saya pikir Bercanda itu ternyata Banyak gunanya Iya memang banyak gunanya Saya itu kecewa Kalau melihat orang yang selama ini Saya hibur, masih aja gagal dalam hidupnya Nah terus kalau anda Saya hibur, masih gagal Berarti kan saya gagal menghibur Bapak-bapak marah ya pak Banyak gunanya marah Serius, bukan lagi marah Mungkin ada banyak yang menganggap Bahwa kegagalan itu Lawan dari atau musuh dari kesuksesan Itu salah Karena kegagalan adalah Embryo dari sebuah kesuksesan Makanya sering disebutkan Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda Sedangkan kesuksesan adalah Kegagalan yang terlambat Kok kegagalan yang terlambat Gara-gara kegagalannya datang terlambat Dia jadi sukses Coba kalau kegagalan datangnya cepat-cepat Kesuksesannya yang tertunda Paham Jadi Anda tidak perlu takut gagal Tapi yang lebih berbahaya adalah Dan musuh dari sukses adalah Kecewa saat anda mengalami kegagalan Misalnya Yang sering ditolak cewek Kalau anda ditolak cewek Ini jangan pernah Merasa kecewa Ini perlu anda tekankan pada cewek yang menolak anda Bahwa dia bukanlah satu-satunya wanita di dunia ini Artinya apa? Artinya anda punya kesempatan untuk Ditolak cewek-cewek yang lain Maksudnya bukan dia satu-satunya cewek ada di dunia Jangan sombong Cewek bisa menolak anda Jangan sombong Karena masih banyak cewek lain yang bisa melakukan itu Ini yang mahasiswa ini kalau nulis Biasanya akan pengen kerja Ada nih Orang yang kecewa Karena gagal melamar kerja Ditolak Kecewa boleh Tapi jangan berlarut-larut Lakukan terus Misalnya anda Menulis lamaran ditolak Lakukan terus Nulis sebanyak-banyaknya Kalau perlu lamaran orang Anda tuliskan Sebanyak-banyaknya Gak punya kerjaan Justru dia sudah menemukan pekerjaan Kerjaan baru itu Sebagai penulis lamaran kerjaan Sangat memang inspirasi ya Lalu skripsi Iya kan Bikin skripsi Ditolak Gagal Jangan kecewa Kalau perlu skripsi orang lain Ada yang bikin Akhirnya anda punya usaha Pengetikan skripsi Punyanya sendiri saja ditolak Apalagi punya orang lain Tapi itulah hebatnya anda Karena anda yang mengetik Tapi yang ditolak Orang lain Anda tidak merasa ditolak Iya ya Caya Berarti kan dia sudah dapat pekerjaan baru Terus dia terhindar dari rasa kecewa Bapak lahir di mana Tapi benar sih Benar tapi dilekit Tapi benar kan Jadi kalian terhindar dari rasa kecewa Tapi kalian dapat pekerjaan baru Makanya kecewa itu jangan dibesar-besarkan Kecewa itu hal yang wajar Berhasil itu juga hal yang wajar Makanya berhasil itu jangan dibesar-besarkan Makanya supaya berhasil anda tidak pongah Kecewa anda tidak sedih Dilatih dengan Kata misteri Cak Ini kenapa ceritanya cuma dua orang Cak? Saya curiga udah gak ada yang mau lagi diundang jadi bintang tamu deh Pak Banyak yang kena koles terus Terum banget tinggi Ini gara-gara Bapak Ini kesulitan cari bintang tamu Ini justru saking banyaknya antri Oh antri Ingin jadi tamu disini Makanya pada berjubel di pintu masuk Gak bisa masuk semua Rebutan Rebutan gitu ya Canya Ini kalau saya mengundurkan diri Udah tinggal sama bedu doang gimana ya Bapak Kalau saya mengundurkan diri Bapak marah-marah sendiri Anda pikir Anda pikir saya gak bisa mengundurkan diri Kalau saya sendiri aja Terus siapa yang main Gak bisa dong Kalau kamu mundur juga Aku maju lagi Tapi sebelum kita undang Ini kita beri kesempatan Pemirsa di rumah Memikir lebih lama ini ya Kita akan berikan quiz twitter dulu Bagi pemirsa di rumah Seperti biasa Kirim jawaban Anda ke At WIB underscore net Dengan Hashtag WIB underscore Kecewa Betul Kecewa Pertanyaannya apa? Pertanyaannya 8 kota Oh klunya dulu 8 kota huruf ketiga S Pertanyaannya Biasanya Ibu-ibu menimbang bayinya Dan imunisasi Di Titik Titik Bismalam Nah ini kita punya Ada 8 kota Huruf ketiga S Ingat baik-baik tuh Nanti kita akan beritahu jawabannya Dan ada hadiah 500 ribu rupiah Dipotong pajak Jangan lupa Jadi ini car Sekarang Ada Masing-masing kita beri Masing-masing kita kasih pasangan yang fresh-fresh Kita panggilkan Ini dia Bintang tamu kita pada malam hari ini Girindra Jangan lupa Jangan lupa Guterindra Guterindra Nah ya Nah ya Nah, kalau mungkin ada kiriman apa? Kenapa? Ada yang pesen ojek Loh, apa yang pesen? Enggak, saya enggak pesen ojek, Sa Ada yang pesen, eh? Ada yang pesen ojek? Ada yang pesen enggak nih? Enggak, saya order, enggak ada, Sa Eh, ada yang pesen enggak? Kalau enggak ada yang pesen, berarti ini buat rame-rame aja Sa, ojek itu masak, bukan dia yang dikirim Jangan mentah-mentah, dagingnya banyak, Sa Ini ada kegiatan enggak? Lagi nyantai kan? Ya, tadi itu nyari orderan, tapi kalau enggak ada yang Udah, kalau gitu kita order aja di sini Yaudah, ada di sini aja lah Ikut main TTS mau? Oh, boleh Waduh, mau lagi Masalahnya kalau mau kan harus kasih konsumsi juga Harus happy dong, tak kalau ada yang mau Ini dia, ini dia, woy Silahkan mendampingi akbar Tim A atau tim B yang berhasil memenangkan kuis malam hari ini Hadianya apa? Silahkan, buka like Teka-teki sulit dan kata misteri sebagai rintangan Anda Bila berhasil, dua tiket nonton bioskop sepuasnya Yang dipersembahkan oleh minyak goreng strawberry Apapun makanannya, rasanya tetap strawberry Silahkan bawa pulang Dua tiket nonton bioskop sepuasnya Dua tiket nonton bioskop sepuasnya Persembahan dari minyak goreng strawberry Apapun masakannya, rasanya strawberry Kata misteri yang pertama Kita ajak Pertanyaannya adalah Binatang yang kulitnya total-total Cacar Tim B Belum, belum, belum Sabar Kasian, kasian Binatang yang kulitnya total-total Satu dari bulan Oh, tim A Tim A Kasian, Pak Kasian Kasian, k-a-s-i-a-n Gitu ya Kasian Kasian Apakah ada di sana? Ada Apakah ini jawaban yang benar? Setelah yang satu ini Saya, Bapak untungnya sudah keras salah Baik salah Bapak mau apa? Duk, inget tekanan darah, Duk Bapak mau apa? Ini yang benar Anda masih menyaksikan Dan W, B Waktu Indonesia Bercanda Kasian Kasian Apakah ada di sana? Anda Apakah ini jawaban yang benar? Bukan Oh, kasian Kasian Tim B Cantik 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 Iya, boleh Bisa cantik Cantik Bisa Cantik C-A-N-T-I-K Ada Cantik Apakah ini jawabannya? Tentuan Mungkin ada yang mau menebak Sakit Sakit Kita lihat Apakah binatang yang kulitnya totol-totol Sakit Sakit Tentuan Ini membuktikan bahwa Pertanyaan ini logis loh Logis apa ya? Bapak pernah lihat kucing totol-totol? Gak ada pak Binatang totol-totol Sakit apa? Contohkan binatang yang totol-tol sakit Anda pernah lihat binatang sakit? Pernah Pernah Ayam Gak ada totol-totolnya Ini mulai besok Keluangkan waktu Anda stand by di depan dokter hewan Plastiknya Binatang yang dibawa kesana Entah itu binatang biaraan biasanya ya Kucing Gak ada totol-totolnya Anda belum kesana kok sudah bilang Totol-totol itu apa sih? Totol-tol adalah bentol-bentol Ngapain dong? Kedokter hewan sekarang ingin membuktikan kayaknya Totol-totol itu Warna yang timbul di luar warna kulit aslinya Misalnya Ayam gak pernah lihat saya totol-totol Memang ayam sakit apa? Ini kan bicara masalah indikasi ya pak Tanda kalau ayam itu sakit Ini mulai pinter Anda jangan terjebak ayam ya Ini binatang ya Dan tidak semua binatang mengalami kejaraan yang sama Nah Generalisir lagi kan bapak kan Sama ini semua binatang Kalau sakit pasti totol-totol Terus kenapa? Kenapa enggak? Emang itu binatangnya Kebacaan? Saya kadang-kadang lihat Anda mau protes itu bingung Protes bingung nyari materinya Bukan nyari materinya pak Itu sama dengan orang berangkat demonstrasi Tapi gak ngerti apa yang didemo gitu Kita ngapain sih ini? Pak kita ngapain di sini pak Pak maaf Kalau bapak beranggapan Maaf ya pak ya Kalau bapak beranggapan binatang yang totol-totol itu sakit Sakit? Berarti semua macan tutul itu sakit menurut bapak Apa? Tutul Iya dalam pesan tutul Ini total Itu tutul Tutul bukan total Apa bidarnya tutul sama total? Nah coba tulis tutul tulisannya bagaimana t-u-l Kalau total? T-u-k-u-l Pak Tukol itu tutul Ih pacan tutul Ih pacan totol Sama pak? Ih enggak ada Tetep pacan tutul Macan tutul Iya enggak ada macan totol Pacan totol Oke Sakit adalah jawaban yang benar Kita akan buka lagi kata misteri yang kedua Kalau punya binatang piharaan diperhatikan baik-baik Ini kata misteri kedua Itu aja Pertanyaan aja Tempat Barang bersejarah Tiga Dua Satu Tidak ada yang menjawab kita lempar ke penonton Tim A Busi Busi Apa? B-U-S-I Busi Saya kalau didorong-dorong sudah suka itu pak Apakah itu jawabannya B-U-S-I Busi Setelah yang satu ini Kereta ada lantainya gak sih? Ada Ada Terima kasih Kalau gak ada lantainya orang juga masuk keren Terus kenapa? Orang masuk pasuk keren Busi Ini jawaban paling bersejarah Baik Sekarang tim B Kita beri kesempatan Kita ajak lagi Tempat barang bersejarah Tim B langsung jawab Busi Tadi Busi ini besi B-E-S-I Apakah Apakah besi ada? Ada disana Apakah itu jawabannya? Tempat barang bersejarah Besi Salah Iya kan bekas barang bekas Busi juga barang bekas Bar Bekas itu belum tentu bersejarah Kita lihat tempat barang bersejarah Bungi Bungi tempat Apa saja ada di bumi Kehidupan kita Pak Bapak juga ada di bumi Oh iya Pak Iya Tapi ngapain sampai bersejarah Tempat barang Tempat barang Tempat nongkrong Juga ada di bumi Iya Suatu saat Tempat nongkrong Anda itu bisa jadi bersejarah Iya Sebuah juga kalau udah lewat Tampaknya udah jadi sejarah Kemalian itu ada sejarah Hari ini ada sejarah Besok ada masa depan Sejarah dan masa lalu itu Hal yang berbeda Apa bedanya? Sejarah itu dicatatat Untuk dikenang Masa lalu belum tentu dicatat Untuk dikenang Masa lalu Anda Belum tentu jadi sejarah Buat kita semua Contohnya Sejarah Kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Itu sejarah Tanggal bersejarah Putusnya bedu dengan bacanya yang pertama Tanggal Tidak tercatat di sejarah Karena itu hanya masa lalu bedu Bukan sejarah Benar do Gue gitu masa lalu saya Nah karena masa depan kan saya gak tau Masa saya ungkit-ungkit Gak bisa dong Salam do Salam do Salam do Salam do Kali lagi gue coba nih Oke Gengsi gue tuh bener dah ini Pak Bumi Bapak bilang tempat bersejarah Iya orang juga tau pak Tempat barang bersejarah Contohnya nih ya Benda-benda bersejarah Taruhnya dimana? Di bumi pak Ada yang ditaruh di bulan sana? Enggak lah Bapak tau pak Bapak tau Di luar angkasa juga banyak barang-barang bersejarah Gak tau saya Kenapa disebut sampah angkasa Sampah luar angkasa Saya gak tau saya Nah saya kasih tau Itu ada barang-barang bersejarah Yang tertinggal di sana pak Pecahan Apollo Pecahan stasiun luar angkasa Itu jadi sejarah Kalau Bapak tau Terus saya tanya Ya Ada yang pernah mengunjungi museum? Ya Itu untuk melihat benda-benda Bersejarah Itu museum dibangun di Di bumi cak Ada yang pengen melihat ruang angkasa Pengen melihat benda bersejarah Pesawat-pesawat yang tadi ada Mahal pak Oksigennya gak ada Peb lo kenapa jadi Bebel-bebelnya Peb Gue cari selamat tuh Sebentar, sebentar Mengintimidasi penonton Kurangin 50 Kurangin 50 Aduh Makanya saya diem aja dari tadi Tiba minus 50 Kalau kamu mau diem aja Dia ngomong sendiri Disini tuh cara menang ada dua Satu Satu menjawab Dua Patuh pada peraturan Oke Kalau begitu kita lanjutkan ke kata misteri yang ketinya Oke Kalau kamu mau lupa Siap Kata misteri yang ketiga Perhatikan baik-baik Ini pengetahuan yang sangat umum Cepat Kendaraan yang jumlah rodanya 4 Tim A Tim A Tim A Ya jawab dulu Saya tadi memencet Apabila saya keset-keset jadi ketahan Aduh Ayo Tiga Dua Ayo Kelapa Kuda 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 pakai sepatu roda pak Baik Jawab apa Kuda KUDA Apakah ada disana pakai ini jawabannya Bukan Tim B Inaya jawab Dua motor Kita lihat Motor dua Motor dua Ya dua motor atau motor dua Kita taruh mana dua Motornya di depan apa di belakang Saya tahu maksudnya Motornya ada dua gitu kan Dua motor atau motor dua Sama saja kita buka Apakah Menang lagi dia Kendaraan yang jumlah rodanya 4 Setelah yang satu ini Saya tanya pernah kerja di pabrik Belum Belum pernah Apalagi yang belum pak Ya udah pernah aja Nggak ada percaya Apalagi yang belum Anda kenapa sih Sepuluh pak 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 Iya Jangan marah-marah Anda masih menyaksikan WIB Waktu Indonesia Bercanda Cendaraan yang jumlah rodanya 4 Dua motor Iya Apa Bercandaan yang belum Di dunia ini ya Ria-ria gak aus tuh Minum dong Kan yang menang doang Yang kalah gak minum banget Motor dua Motor dua Mau banta Enggak Sudah ada yang menjelan Motor dua Kalau motor tiga Dua 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 Kalau motor empat Dua Dua Motor lima Moda tadi ke dealer Oke kasih Tauan-tauan Luar biasa Tauan-tauan Tauan-tauan